Anton, mengamati jumlah petani yang ada saat ini Pak, ini lebih dari 60% petani di Indonesia berusia senior atau berusia tua begitu ya. Anda sendiri melihatnya Pak, apakah sektor pertanian untuk saat ini kurang menarik bagi usia muda atau boleh dibilang generasi milenial Pak? Ya, kita tidak boleh mengeneralisasi untuk seluruh komoditi pertanian ya. Jadi kita harus pilah-pilah, ada komoditi yang memang menarik karena mendatangkan keuntungan yang baik. Seperti sawit ya, itu lumayan baik. Hortikultura ini relatif baik ya, walaupun berflukulasi juga ya. Jadi macam-macam itu. Nah, sayangnya 70% petani kita itu adalah petani padi. Dan petani-petani padi ini, sekarang ini, tidak menarik. Kenapa? Karena, pertama, dari sisi harga selalu ditekan. Sekarang ada HET untuk beras. Dengan adanya HET, maka harga di tingkat petani itu tertekan. Sementara harga-harga lain itu tidak ditekan. Ya, petani ketika ingin mendapatkan pendapatan dari hasil jual padinya, dia terbatas karena ditekan harganya. Karena harganya HET. Sementara untuk kebutuhan lain, dia tidak bisa mendapatkan yang murah karena tidak ada pembatasan. Yang kedua, dari sisi agro-input, hukuk bolehlah memang ada dikendalikan. Tetapi kan untuk mendapatkannya juga masalah. Yang lain, obat-obatan, itu sama sekali tidak dikontrol. Kemudian bibit, tenaga kerja, yang paling mahal itu kan tenaga kerja sama sewa lahan. Sehingga, ya hasil dari pertanian padi itu, ya syukur-syukur kalau tidak rugi, bisa dapat untung itu karena dikerjakan sendiri. Itu satu permasalahan. Permasalahan lainnya adalah, luas sawah yang digarapnya, itu juga tidak luas. rata-rata hanya 0,3 hektare. Sementara ekonomiannya, itu paling tidak 2 hektare. Jadi ini sebetulnya, mungkin harus dilihat lagi data WPS itu ya, petani mana sebetulnya yang jauh berkurang. Saya yakin petani padi akan jauh berkurang. Baik, jadi artinya... Intinya adalah... Baik, Pak Anton. Artinya tidak bisa dijeneralisir ya, Pak, ya? Jenis tani yang mana. Tidak bisa dijeneralisir. Tetapi secara umumnya ya, jika pertanian itu menarik dan memberikan keuntungan yang layak, orang akan terjun. Saat ini, orang terjun ke pertanian secara umumnya ya, terlebih khusus nanti petani padi. Itu karena tidak ada alternatif lain untuk pekerjaannya. Dia terpaksa. Atau bisa juga sebagian itu ya nyambi gitu. Intinya dia pekerjaannya serabutan. Sana-sini, ada yang ngojek, ada jadi tukang batu. Kemudian dia sambil, apa namanya, sambil bertani. Atau ada juga yang bertaninya musiman. Ketika musim tanah, dia bertani. Setelah itu, dia cari pekerjaan lain. Jadi, jadi kuncinya adalah pertanian harus menguntungkan sehingga menarik orang untuk bertani. Jika tidak, ya tentu orang akan mencari pekerjaan lain. Menurut kacamata dari Pak Anton sendiri, sebetulnya langkah-langkah apa Pak yang perlu dilakukan begitu atau terobosan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait upaya untuk bisa regenerasi dari petani-petani muda kita juga agar lebih bisa melihat dunia pertanian ini sebetulnya menarik. Begitu Pak Anton. Ya, jadi kuncinya satu ya. Kuncinya pertanian harus memberikan keuntungan yang layak. Sesatu. Nah, Mas Fahmi ini ya benar, pinter ya, memilih komoditi sayuran. Itu kemudian juga membuka pasar. Itu benar. Jadi, pemerintah pertama harus bisa memfasilitasi agar usaha pertanian itu menguntungkan kuncinya situ. Dan jangan membuat sebuah kebijakan yang menekan petani. Sehingga petani terbatas penghasilannya. Ya, kalau begitu orang tidak akan mau. Kalau sayuran kan tidak dibatasi harganya. Walaupun begitu, itu kan kadang-kadang terjadi kluktuasi. Kadang-kadang harganya jatuh sekali. lagi-lagi di sini perat pemerintah mengatur. Terutama adalah bagaimana memberikan informasi kepada para petani mengasal harga. Kalau dulu kan ingat ya, di radio itu selalu diinformasikan harga cabai keriting sekian, harga ini sekian. Nah, itu itu buat petani sangat dibutuhkan. Sehingga dia bisa tahu kalau begitu kita hati-hati ini harga ini sedang jatuh jangan terlalu banyak tanamnya. Terus yang kedua tentu sekali lagi agro input ini harus diusahakan supaya jangan terlalu mahal. Jadi gimana caranya supaya agro input itu tidak terlalu mahal. Kalau ada obat-obatan manusia ada namanya obat generik. Kenapa sih pemerintah tidak bisa membuat obat generik untuk membasmi hama. Ya kan? Bikinlah yang murah. Sekarang obat-obatan untuk pertanian itu lumayan tinggi. Pas paham ini bisa cerita berapa harga pesticida untuk sayuran. Dan itu perlu banyak sekali. perlu banyak sekali. kemudian pupuk pupuk itu digoronglah. Tadi itu bisa membuat sebagiannya pupuk sendiri yaitu pupuk organik dimana kita punya banyak biomasa di sekitar kita sisa-sisa sayuran. Itu bisa dibuat menjadi pupuk organik. Nah itu difasilitasi. Nah kemudian yang juga harus diperhatikan adalah lahan. Lahan itu penting sekali. Jadi jangan sampai seenaknya saja lahan pertandingan yang subuh itu dikonversi. Akibatnya pertandingan hanya kebagian lahan-lahan yang tidak subuh. Nah ini ini juga perlu pengaturan yang baik. Kemudian juga pasalah sewa lahan kalau perlu kenapa sih misalnya kalau untuk perkebunan diberikan hagi yang begitu besar bahkan yang menyedihkan itu kan satu korporat diberikan sampai ratusan ribu hektare bahkan ada juta hektare kenapa sih enggak petani saja yang diberikan HGU mereka tidak akan menuntut banyak-banyak 2 hektare saja petani kenapa enggak bisa ngatur seperti itu.